Intro Shalom Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan Anda tentang renuman saya yang singkat ini yang bertajuk Puasa Minda Pertama mari kita lihat tentang apakah itu Minda ialah satu set kebolehan kognitif termasuk kesedaran, persepsi, pemikiran, pertimbangan bahasa dan ingatan Dalam kehidupan seseorang kita selalu dipengaruhi oleh cara berfikir kita Oleh itu manusia terbagi kepada tiga bagian yaitu tubuh, jiwa, dan roh Nah minda kita berada di bagian jiwa termasuklah emosi, fikiran, dan perasaan dan hanya Tuhan saja dapat lihat Saya akan menunjukkan Anda satu bahagian dalam Alkitab yang boleh membantu Anda memahami fakta tentang hati, jiwa, pikiran, dan pemikiran Mari kita baca dalam Matus 15 ayat 16 dan 17 Yesus berkata Kamu tidak faham Tidakkah kamu memerti apa yang masuk ke dalam mulut seseorang turun ke perut lalu keluar semula Sebaliknya apa yang keluar dari mulut datang dari hati dan inilah yang menajiskan dari hati timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan memfitnah Segala itulah yang menajiskan Bukan makan dengan tidak membahas utama Nah, lihat kata-kata Yesus di sini Dia membiarkan kita tahu bahwa fikiran jahat tidak datang daripada badan fizikal ataupun otak tetapi dari minat Ini adalah luar biasa Tuhan menolong kita melihat perbezaan antara roh manusia dan badan fizikal dan bagaimana seorang manusia yang memang telah menjemarkan dirinya dengan fikiran yang jahat yang datang bukannya dari otaknya tetapi dari manusia yang batin yaitu dari hati dan fikirannya Seterusnya ialah bagaimana minda dapat mempengaruhi kehidupan seseorang Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat 2 Janganlah ikut cara dunia Sebaliknya, merubahlah menurut pembaharuan fikiranmu Dengan demikian, kamu dapat memastikan apa kehendak alam itu Apa yang baik, yang diredainya dan yang sebut Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan selalu meningkatkan kita agar kita tidak menjadi manusia yang tamak sombong dan mementingkan diri sendiri Perkara ini berlaku apabila kita menggunakan minda kita untuk berpikiran negatif Nah, apabila kita menggunakan minda kita untuk berpikiran negatif Disitulah ibis menambil kesempatan untuk menghasut kita dengan melakukan perkara-perkara yang jahat Nah, bagaimanakah pula kita dapat menggunakan minda kita untuk berpikiran positif Tuhan berkata di dalam kolosi 3 ayat 2 Tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di syurga bukan hal-hal di bumi Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa kita perlu menumpukan pikiran kita kepada hal-hal di syurga Contohnya seperti membaca firman berkomunikasi bersama-sama Tuhan ataupun meluangkan masa bersama-sama Tuhan dan juga menyembah Tuhan Sedikit kesaksian daripada saya Sebulan yang lalu saya mengambil masa berdoa dan berpuasa bersama ibu dan dua orang adik saya selama 37 hari Pada minggu yang pertama itu saya rasa ingin membatalkan puasa saya karena banyak cabaran yang saya hadapi daripada berbagai segi Tetapi apabila saya membaca dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Paulus berkata Setiap cubaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang Tetapi Allah setia menepati janji ini Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan Nah ayat ini terus mengingatkan saya tujuan saya melakukan puasa ini pada masa itu Sekaligus menukarkan mindset saya agar tidak lagi menumpukan pemikiran saya kepada hal-hal ini Daripada kesaksian saya ini Saya ingin mencabar kita untuk berpuasa selama 37 hari dengan hati, jiwa, dan minda yang bersemusik Mari kita masuk kepada kesimpulan saya pada hari ini Kesimpulan daripada perkongsian saya pada hari ini Yang pertama ialah Gunakan mindek Anda dengan betul Maksudnya disini ialah kita perlu sentiasa mengisikan mindek kita dengan perkara yang rohani supaya kita tidak hilang fokus kepada perkara dunia Kedua Apabila kita ingin mencapai sesuatu Lakukannya dengan sepenuh hati dan pemikiran yang betul Nah apabila kita melakukannya dengan hati dan pemikiran yang betul Kita akan melihat hasil yang berbeza Malah lebih baik daripada kita melakukannya dengan separuh hati Mari kita beri Bapak Bapak kami ingin bersyukur Tuhan Karena kau telah memberikan kami minda untuk berpikir Dan Tuhan kami juga ingin Engkau mengakuni kami Tuhan Atas dosa yang kami telah lakukan Karena selama ini kami silap menggunakan minda kami Tuhan Tuhan Bantu kami Bapak Untuk menumpukan pemikiran kami kepada engkau Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Christus kami ingin bersyukur Tuhan Yesus